kawan-kawan bagaimana kalau kita mulai saja ya artinya kalaupun nanti akan ada yang bergabung bisa bisa menyusul saja lah halo Ibu Putri apa kabarnya sudah on kameranya ya apa kabar baik ya oke kita mulai saja diskusinya teman-teman Bapak dan Ibu setahu saya nanti ada beberapa teman-teman yang yang apa namanya sudah sudah berniatan mudah-mudahan saja bisa menyempatkan diri siang hari ini ya Ibu Asmin apa kabarnya Ibu Asmin baik Mas Tri apa kabar lagi di kampus Ibu Asmin belum ya belum mulai ya udah mulai hibrid cuman saya biar lebih nyaman di rumah saja terima kasih terima kasih sudah meluangkan waktu Mas Aditya Pak Aditya juga sudah hadir saya lihat wih sono saya apa kabar Dit sehat? sehat asik ya baik terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung disini ya kita akan mulai saja Bapak dan Ibu kawan-kawan semua itu serang senang ya meski secara virtual kita ketemuannya tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu siang hari ini perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kawan-kawan saya Tri Irwanda saya akan mandu diskusi satu jam setengah inilah kurang lebih saya rasa akan seru ya karena kita akan bicara soal kebijakan narkotika di Indonesia yang yang seperti apa nanti kita akan lihat dalam diskusinya kita akan diskusinya kurang lebih satu jam setengah sudah ada tiga narasumber teman-teman seperti yang diketahui dalam informasi yang sudah kami sampaikan ke banyak pihak sebetulnya ada ada Dr. Asmin Francisca beliau adalah Dekan Fakultas Hukum di Unika Atma Jaya kemudian ada Ibu Putri Tanjung beliau dari Women and Harm Reduction International Network jadi kita bisa nanya banyak hal tentang apa ya kebijakan narkotika yang berdampak pada perempuan kurang lebih saya ingin nanya soal itu nanti kemudian ada Kang Aditya Taslim beliau dari International Network of People Who Use Drugs jadi secara global saya akan nanya pada Mas Taslim ini bagaimana sih kebijakan narkotika di tingkat global dan dampaknya juga pada Indonesia seperti apa potret yang ada di Indonesia yang terutama berkaitan dengan dampaknya pada orang-orang yang menggunakan drugs menggunakan narkotika kalau konteks kita jadi ketiga narasumber ini akan mengulas aspek kebijakan narkotika dengan temanya tersendiri teman-teman Ibu Asmin akan menyoroti kebijakan hukum narkotika dan hak asasi manusia kemudian Ibu Putri Tanjung mengulas tentang kebijakan narkotika yang berpihak pada kelompok perempuan konsumen narkotika kemudian Bapak Aditya Taslim membahas tentang kebijakan global itu yang tadi saya sampaikan ya dalam reformasi kebijakan narkotika seperti apa sih gambarannya nah teman-teman yang mengikuti acara ini tentu bisa berpendapat juga berkomentar menyangkut isu menarik ini ya bisa langsung nanti bisa langsung berdiskusi juga atau kita diberkati dengan fitur chat ya kalau di zoom ya jadi kalau misalnya merasa tidak nyaman berbicara langsung bisa mengirimkannya lewat lewat kolom chat yang ada yang tersedia di sana dan ini Kang untuk teman-teman yang nonton di youtube oh iya bisa ajukan pertanyaan juga lewat kolom chat gitu ya oke ini juga artinya kan disiarkan melalui youtube kanal Indonesia tanpa stigma ya ya betul oke oke ya terima kasih jadi teman-teman juga bisa melihatnya lewat youtube ya kita dianugrahi dengan sekian perangkat teknologi yang memudahkan kita ya hari ini ya jadi sebelum memulai diskusi kawan-kawan izinkan saya berbagi informasi sekilas saja tentang untuk gambaran saja untuk gambaran tentang topik kita hari ini tentang indeks kebijakan narkotika global ini jadi global drugs policy indeks ini atau kalau saya sih ingin disesuaikan dengan konteks Indonesia saja ya meskipun mungkin pengertiannya agak agak-agak melenceng sedikit ya kita sebut indeks kebijakan narkotika global ini sebuah alat atau tools yang mendokumentasikan kemudian mengukur dan membandingkan kebijakan obat-obatan ya narkotika di tingkat nasional ini dibuat oleh sebuah proyek dari konsorsium ham reduction jadi lewat alat ini kawan-kawan setiap negara diberi skor kemudian peringkat dan nantinya hasilnya menunjukkan seberapa besar sih kebijakan narkotika dan implementasinya sudah keselaras dengan prinsip-prinsip PBB tentang ham misalnya tentang kesehatan dan tentang pembangunan cukup kompleks ya ada 75 indikator yang dijalankan pada 5 dimensi lewat 5 dimensi tapi saya tidak akan mengulasnya dengan rinci disini saya hanya ingin menunjukkan sekilas saja ringkasannya agar kita dapat gambaran dulu ya sebelum nanti kita masuk ke paparan dari atau tanggapan dari narasumber yang sudah hadir disini bagaimana sih scoring yang dihasilkan kemudian seperti ini kawan-kawan saya ingin berbagi dulu sebentar untuk gambarannya biar kita bisa sama-sama ada dalam satu frame dulu jadi sudah bisa dilihat ya teman-teman ya adakah di sana ya udah Kang Mas Prima udah ya oke ini kawan-kawan gambarannya hasil dari Global Indeks Global Drugs Policy Index ini yang tahun 2021 ini diluncurkan November ya bulan ini jadi masih masih aktual kalau bahasanya wartawan masih sangat aktual masih hot masih in gitu ya nah gambarannya seperti ini jadi ada 30 negara yang disurvey yang diukur dan kalau kita lihat peringkatnya ini saya sengaja membuatnya dalam dua slides itu dalam peringkat pertama sampai ke-15 itu kita gak ada kita gak ada kita gak ada lalu kita masuk ke slides yang berikutnya barulah kita ada dan di posisi yang mari kita lihat kita hanya dua hanya lebih baik sedikit dari Uganda dan Brazil kita hanya lebih baik sedikit dari Uganda dan Brazil kita ada di peringkat menurut indeks ini di peringkat ke-28 dari 30 negara yang diukur yang disurvey kawan-kawan ini saya nanti akan minta pendapat dari Mas Adit dari Ibu Asmin dari Mbak Putri dari Kakak Putri juga kok bisa sih gitu kalau oke lah kita tidak akan membahas soal metode dan seterusnya karena ini saya pikir ya tidak ada apa namanya teman-teman kita tidak bukan kita yang melakukan apa yang namanya risetnya tapi kita melihat hasilnya scoringnya seperti ini saya ingin nanya nanti pada ketiga narasumber kita ini apa sih yang terjadi apa yang keliru dengan kebijakan repotika di Indonesia sehingga kok menyedihkan sekali gitu kita ada di peringkat 28 padahal disitu jelas yang diukur salah satunya bagaimana keberpihakan pada kasasi manusia misalnya pada soal pengobatan ada banyak dimensi yang diukur ada 5 tadi saya katakan kemudian kalau kita mau apa sedikit masuk ke situ gimana sebetulnya Indonesia ini kurang lebih ya yang diukurnya jadi dari mulai soal penghukuman penghukuman yang begitu banyak kemudian ada juga extra judicial killings kemudian ada banyak bagiannya mengenai kebijakan-kebijakan yang sangat represif itu diukur jadi seperti ini kurang lebih sehingga hasilnya kita kita scoringnya hanya dapat 29 dari skala 0 sampai 100 jadi kita hanya dapat 29 angkanya saya bayangkan kalau saya dapat raport gitu ya lagi sekolah dulu dapat raportnya sekian angka merah barangkali gitu kan nah seperti ini teman-teman ada banyak ukurannya disitu nanti mungkin teman-teman dari rumah cemara bisa berbagi juga ya jika ada yang membutuhkan file lengkapnya atau eksekutif summary-nya tapi kalau balik lagi ke sini Norwegia itu di Eropa menjadi negara pertama yang scoringnya paling baik dia 74 kemudian New Zealand Portugal UK dan seterusnya kita bahkan lebih buruk ya katakan saja kalau mau dengan bahasa yang sangat jujur kita lebih buruk dari Thailand bahkan Thailand ada di peringkat 24 kita ada di Indonesia saya ulangi lagi kita kita bahkan lebih buruk dari Senegal setahu saya Senegal diukur juga Senegal jauh lebih baik dia peringkat ke 10 begitu teman-teman jadi Bapak dan Ibu ya inilah faktanya dari sebuah scoring yang dilakukan oleh apa namanya konsorsium tadi dan indeks ini berlaku global jadi teman-teman kita akan mulai dengan diskusinya ya saya pikir cukup dulu kita melihat overview-nya tinjuannya seperti tadi dan ya keseluruhannya seperti tadi gitu Mas Adit Ibu Asmin dan Ibu Putri saya ingin curhat sedikit kok bisa sih kita begitu gitu kan saya percaya ada yang keliru disini ada yang salah dengan kebijakan disini sehingga kita dinilai bahkan seperti tadi kita ada di peringkat bontot ya ketiga terburuk lah katakan saja dari negara yang disurvey nah saya akan memulai diskusi dengan setahu saya Ibu Asmin Afransiska sudah menyiapkan satu paparan ya tentang kebijakan narkotika di Indonesia jangan-jangan jawabannya salah satunya ada disitu jangan-jangan jawabannya ada disitu kebiasaan dosen Mas kebiasaan dosen kalau gak ada paparan ngawar widul ntar kemana-mana bener-bener itulah kenapa Rumah Semara sangat berkehendak Bu Asmin ini harus gabung disini di acara ini oke Bu Asmin kalau gitu saya berikan waktunya pada Bu Asmin nanti juga Mas Aditya dan Mbak Putri akan menyajikan juga perspektifnya tentang katakan saja kebijakan narkotika kita seperti apa sehingga kalau secara global tadi sudah dilihat seperti tadi hasilnya oke Bu Asmin saya beri panggungnya pada Bu Asmin Francisca terlebih dahulu ya saya persilahkan silahkan mungkin mudah-mudahan bisa 15-20 menit ya Bu Asmin paparannya untuk lanjut diskusi silahkan Mas Tri sudah bisa lihat di layar kan bisa Bu Asmin terima kasih terima kasih banyak kawan-kawan terima kasih undangannya saya sangat apa sangat antusias gitu ya sama seperti Mas Tri dan kawan-kawan lain dalam mendiskusikan hal ini sebenarnya indexing ini adalah kalau di dunia penelitian di dunia akademisi sangat biasa ya itu dilakukan karena untuk memastikan bahwa negara yang melakukan program kebijakan dan hukum itu punya kiblat gitu dan melakukan komparasi atau perbandingan antara satu dengan negara yang lain bukan tujuannya untuk menjadi jago-jagoan tetapi sebenarnya komparasi ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa apakah program kebijakan dan hukumnya tersebut cukup diakui dan mengikuti standar-standar yang ada nah menariknya komparasi ini atau indeks yang dilakukan oleh Global Drugs Policy Index ya bersama dengan beberapa kampus dan lembaga harm reduction internasional serta konsorsium tentang kebijakan narkotika sedunia itu memberikan kiblat tentang standar yang digunakan adalah standarisasi menurut hak azazi manusia yang sudah diaminkan termasuk Indonesia sebenarnya jadi kalau ditanya kenapanya itu jadi pertanyaan besar karena memang sebenarnya Indonesia sudah dari negara-negara ASEAN saja ya gak usah jauh-jauh dulu Asia bahkan negara kontinen lawan yang besar banget bukan lawan lah komparasi yang paling sulit untuk kita raih misalnya Uni Eropa gitu ya gak usah kesana ASEAN saja ASEAN itu Indonesia tuh salah satu pionir dan bahkan menjadi leading di dalam peratifikasian konvensi akazesi manusia dari PBB ya jadi Indonesia dan Filipina ini adalah dua negara yang selalu berusaha untuk mengupdate perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia di hampir semua bidang perempuan anak dan juga misalnya tentang kesehatan gitu ya kita lakukan itu justru tadi yang Mas Atri bilang tuh kok Thailand bisa di atas kita ya jauh banget gitu Thailand tuh tidak meratifikasi seluruh korpending dari perjanjian internasional dibandingkan kita poinnya kok besar ya nah ini yang menarik nanti saya akan coba lihat kita diskusi ya memperlihatkan kira-kira dari penilaian ini kenapa itu muncul nah saya ini tadi sudah dijelaskan oleh Masri Bapak Ibu kawan-kawan yang juga ada di Youtube bisa mengakses langsung gitu ya ke globaldrugspolicyindex.net dan metodenya disana dijelaskan secara rigid dan sampel negara yang diambil 30 negara dari ratusan memang kemarin saya menghadiri constellations yang dilakukan oleh harm reduction dan kawan-kawan lain salah satunya pemamparan soal indeks ini dan peneliti Dr. Malk menyatakan bahwa memang indeks ini diharapkan makin lama nanti makin banyak negara yang akan ikut nah disitu makin menarik mungkin ya kalau tahun ini baru 30 Amerika Serikat belum ikut Cina juga belum ikut serta untuk dinilai dan harapannya tahun depan mulai ikut nah ini makin saingan kita untuk indeksing makin ketat karena ada beberapa poin yang mungkin kita mirip dengan Cina tetapi juga kita berbeda dengan Cina di dalam beberapa hal jadi memang kiblatnya adalah asasi manusia kesehatan yang menarik adalah soal pembangunan nah ini yang mungkin sedikit berbeda poin antara kita dengan Thailand Thailand di poinnya itu kan dia ranking ke 24 lebih tinggi lebih baik dan salah satu yang menarik dari Thailand adalah dia memperoleh poin 48 dari range 100 tentang development atau alternative development salah satu yang dilakukan yang kita ini kehilangan poin tersebut adalah mereka menyediakan tentang dekriminalisasi dan juga melakukan regulasi terhadap ganja jadi mereka lakukan cultivation management jadi management pertanian atau bisa disebut peladangan ganja untuk dikelola oleh negara dikontrol oleh negara dan lakukan ekspor ke negara lain dan itu sudah dilakukan sejak 2 tahun belakangan ini nah dia dapat poin disitu sementara kita itu poinnya 0 untuk development atau alternative development kita kan say no to everything relates to drugs jadi jangankan cultivation personal possession aja kita gak boleh gitu ya medical possession on cannabis misalnya kita juga gak bisa nah sementara negara-negara yang tadi nilainya sudah cukup besar itu mereka sudah sudah mengedepankan hal tersebut gitu sebagai bentuk dari alternatif dan juga mereka punya poin besar sekali di akses control medicine jadi akses to medicine itu umum gitu ya tapi yang dinilai disini adalah akses terhadap kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan penggunaan zat dalam golongan narkotika dan psikotropika yang di kita misalnya kanabis gitu ya atau ganja lalu yang apa yang sangat dibutuhkan morphine dan lain-lain itu masuk dalam golongan satu yang tidak disitu di dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa gak boleh untuk kepentingan medis gitu ya karena dia masuk golongan satu karena terlalu berat ketergantungannya walaupun katanya gitu ya buktinya bisa ditanya nah ini metodenya saya gak perlu tanyakan gak perlu jelaskan kali ya tetap yang jelas yang menarik saya akan jelaskan soal 75 indikator kombinasi kebijakan dan implementasi jadi mereka tidak hanya meng-capture tentang polisinya ada gak atau kebijakannya ada gak hukumnya ada gak tapi yang menarik di dalam indeks ini adalah implementasinya bagaimana dan poin implementasi itu selalu ada di setiap indikator dan setiap variable jadi mereka tidak bilang hanya bilang misalnya gini untuk nanti mungkin bisa dijelaskan oleh mas Aditya yang paling paham soal ini tentang hard reduction gitu ya atau pengurangan dampak buruk tidak hanya dilihat misalnya ada gak kebijakannya yang sayangnya poin kita rendah banget soal kebijakan karena ternyata gak ada national plan of action juga gak ada mungkin ini juga perlu diskusi serius ya terutama pasca hilangnya apa komisi penanggulangan AIDS Indonesia yang biasanya tuh selalu membuat plan of action salah satunya tentang hard reduction dan sekarang ada isu tentang apa tuh di kementerian kesehatan apa tuh bidang tentang mental health dimana salah satunya soal kebijakan narkotika disitu akan dihapuskan misalnya dan ini kemana nih pembuatan kebijakan tuh siapa yang akan lakukan gitu ya jadi jangan kan bicara soal kebijakan di Indonesia jangankan bicara soal implementasi kebijakan kebijakannya ternyata banyak banget yang gak ada ataupun saling overlapping gitu satu dengan yang lain saling bertentangan gitu nah ini yang membuat poin kita rendah sekali dan ini indikatornya saya tidak akan jelaskan juga secara rigid Bapak Ibu bisa memiliki kawan-kawan juga bisa memiliki PPT saya PPT saya ini access to be access silahkan di akses boleh ya di akses umum ya monggo tidak ada yang rahasia disini karena semuanya saya ambil saya ambil dari apa tuh literatur yang ada yang tersedia dan yang menarik adalah lima indikator besar ini lima ini adalah bisa kita tuang ke dalam kedua hal gitu ya yang pertama adalah ketiadaan respon penggunaan penghukuman yang ekstrim mereka bicara soal hukuman sumur hidup hukuman mati non-consentual penahanan jadi orang ditahan karena penggunaan narkotika tanpa izin tanpa apapun lalu mereka masuk ke dalam rehabilitasi perawatan tanpa konsen nah itu masuk ke dalam respon yang ekstrim menurut standar dari hak asensi manusia karena memang hak asensi manusia itu kiblatnya adalah voluntarily based jadi harus suka rela gak bisa dipaksain gitu ya nah indikator ini erat kaitannya dengan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana kita tahu kita punya undang-undang narkotika 35 yang masih penghukumannya sangat sangat ketat ya dari pasal 111 sampai 114 tentang kepemilikan dan penggunaan lalu kita juga punya yang namanya minimum sentence gitu ya hukuman minimum bagi mereka-mereka yang masuk kategori pelanggaran pasal 111 sampai 114 ada pasal 127 memang tetapi sayangnya itu sangat diskresional gitu ya sangat ditentukan oleh pihak aparat tegak hukum pertama akalikasis tersebut gitu nah harm reduction saya gak akan sampai ke sini terlalu dalam karena saya yakin dua narasumber yang lain sangat lebih mumpuni dari saya untuk hal ini dan akses obat-obatan terkontrol ini sangat menarik kawan-kawan karena memang tadi kalau dilihat sebenarnya akses obat-obatan terkontrol ini diambil dari report INCB dan UNODC jadi itu bukan diambil dari kita-kita gitu ya survei gitu ya mereka langsung ambil datanya ekstrak data dari laporan Indonesia artinya ini aktual banget gak bisa kita bantah gitu ya resmi itu ya berarti laporan resmi kan ya betul jadi dia Indonesia kan harus melaporkan konsumsi narkotika per tahun dan prediksi penggunaan narkotika untuk kesehatan ya atau untuk kegunaan lain itu di tahun mendatang gitu ya mereka langsung lakukan itu dan nanti kalau misalnya ternyata dari prediksi itu ternyata banyak banget gitu lewatnya jumlahnya maka harus dikasihkan penjelasan dan itu kita harus laporkan ke INCB setiap tahunnya setahu saya yang melaporkan mungkin saya salah tetapi yang setahu saya saya melaporkan itu BNN bersama dengan mungkin berhubungan dengan Kementes untuk lakukan pelaporan jadi ini sangat valid kalau mau dipertanyakan nilainya kenapa buruk silahkan melihat catatan laporan yang diberikan oleh negara jadi ini menunjukkan bahwa akses obat-obat antrekontrol kita nilainya sangat rendah karena memang harus diakui penggunaan golongan satu bagi kesehatan atau misalnya untuk pen relief jadi konsentrasi dari indexing ini adalah apakah narkotika golongan satu dan dua itu digunakan secara proporsional untuk mengurangi rasa sakit pasien jadi bukan hanya bicara dalam konteks pengguna narkotika tapi pasien Indonesia adalah negara yang sangat rendah bahkan Malaysia Singapura itu penggunaan dan akses obat-obatan terkontrolnya jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia padahal jumlah populasi kita 270 juta jumlah populasi mereka nggak ada sepopulasi DKI Jakarta tapi request obat-obatan terkontrol mereka dan laporannya jauh lebih tinggi artinya kesehatan dan juga pengurangan rasa sakit itu adalah bagian dari kebijakan kesehatan yang harus dilihat oleh komunitas Indonesia kebayang orang-orang yang misalnya pen relief itu kan butuh morfin salah satunya itu kan dibutuhkan untuk mereka-mereka yang penyakit cancer atau penyakit-penyakit yang memang harus menggunakan pengurangan rasa sakit yang kontinu kebayang kalau itu sedikit padahal kita tahu BPJS kita membudak sekali untuk justru penyakit-penyakit yang punya pain severity tinggi nah ini gimana ya mereka dibiarkan sakit sambil menunggu kapan mereka harus menyerah dari rasa sakitnya nah ini yang menurut saya poin hak atas kesehatan yang terlupakan pada saat kita bicara soal politik golongan di Indonesia politik penggolongan narkotika golongan 1 2 3 dan 4 dan begitu juga akhirnya pemikiran atau persepsi tidak menggunakan narkotika terutama untuk golongan 1 itu juga ada di mereka-mereka yang memberikan layanan kesehatan misalnya dokter dokter akan berusaha untuk mengurangi berlahan-lahan gitu ya morphing karena takut pasiennya nanti ketergantungan padahal kita tahu ketergantungan itu sangat bisa dikontrol oleh medis gitu ya nah mereka yang paling tahu bagaimana mengontrol penggunaan agar tidak mengakibatkan ketergantungan nah ini yang sangat menarik sebenarnya dan poin kita terhadap akses obat-obatan terkontrol ini juga sangat rendah nah tadi yang sudah saya jelaskan soal variable pembangunan kita tidak ada nilainya 0 kalau di rapot itu berarti tidak pernah ikut ujian tidak pernah ikut ulangan tidak pernah masuk karena memang kita tidak punya tidak punya tidak punya kebijakan alternatif untuk bagaimana mengganti misalnya kita sebut saja misalnya wilayah Aceh yang kita tahu banyak ladang ganja gitu ya di sana dan mereka dipaksa untuk beralih ke tanaman legal gitu quote-unquote tetapi persoalannya adalah sustainability-nya gimana misalnya kalau mereka dialihkan jadi sebut saja ini contoh jadi cengkeh gitu ya lalu mereka menanam cengkeh pupuknya dari mana bibitnya dari mana oke dikasih lah bibit lalu pupuknya bagaimana kalau sudah selesai tumbuh dan akhirnya panen mau dijual kemana nah bicara soal development bukan hanya bicara soal orang gak boleh menanam tanaman-tanaman yang dianggap berbahaya gitu ya tetapi mereka harus diberikan alternatif nah inilah sisi dari asasi manusia yang seringkali terlupakan juga dari kebijakan narkotika di Indonesia jadi kesannya kalau bisa memberantas semua ladang ganja di Aceh gitu ya kita berhasil padahal kita gak pernah tahu lalu bagaimana dengan masyarakat yang sangat tergantung dari sistem tanaman tersebut apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan berarti mereka harus dihukum nah inilah yang sisi lain dari indeks yang menurut saya perlu kita perhatikan baik-baik ini tidak perlu saya jelaskan tadi sudah dijelaskan oleh Masri poin kita 29 dari range 100 tidak mencapai nilai moderat yaitu 50 di semua poin bahkan di poin pembangunan itu 0 nilainya karena memang kita tidak ada kita bolos di situ ya kita bolos poin dari Thailand kenapa tinggi itu salah satunya di poin pembangunan mereka nilai poinnya nyaris moderat 48 poin yang kita gak ada nah kalau itu kita ada aja mungkin itu bisa upgrade sedikit lah ya dari poin-poin yang sangat buruk ini gitu tentu tapi perlu perlu juga peningkatan di poin-poin yang lain saya tidak akan jelaskan yang ini kawan-kawan bisa baca secara rigid kita langsung saja masuk ke catatan pentingnya jadi dari variable 1 ketidakuan respon yang ekstrim kita masih sangat poin yang paling jeblok gitu ya 0 itu adalah kita masih mengedepankan hukuman mati bagi kejahatan yang dianggap berhubungan dengan transaksional narkotika gitu ya atau penjual belian narkotika di negara-negara tadi ditanya oleh Masri Norway nomor 1 ya gitu ya oh mereka Uni Eropa melarang semua bentuk-bentuk hukuman mati bagi kejahatan apapun terutama narkotika karena mereka karena sudah keluar kan di tahun 2019 oleh PBB yang menyebutkan bahwa kejahatan narkotika itu gak masuk ke dalam kategori kejahatan serius yang harus dihukum dengan hukuman mati nah tapi ya itu tadi kita anggota PBB kita rajin ratifikasi konfensi PBB tapi maklumat gitu ya pedoman yang diberikan oleh PBB itu seringkali kita tidak baca mungkin ya jadi kelewat jadi serius crime ini narkotika sebenarnya gak masuk itu kenapa mereka tidak boleh menerapkan di banyak negara lain juga tidak boleh menerapkan hukuman mati bagi kejahatan narkotika termasuk mereka-mereka yang masuk dalam kejahatan penjual belian narkotika nah salah satu yang menarik juga adalah mereka melihat tentang hukuman sumur hidup kita juga rendah sekali poinnya 38 karena kita masih menerapkan hukuman sumur hidup bagi mereka yang memiliki narkotika possession nah memang sangat bagus di poin tentang kalau pengguna narkotika kena hukuman mati dan sumur hidup gak jawabannya memang tidak atau bukan tidak sih dijawabnya adalah secara frequently itu enggak gitu ya jarang rare gitu nah jadi kita poin kita bagus disitu tapi untuk dua poin ini tentang hukuman sumur hidup dan hukuman mati masih sangat rendah yang moderate itu kita nah ini berbeda dengan Philippines ya mereka punya punya pendekatan tentang extrajudicial killings gitu agar cepat gitu ya memberantas narkotika padahal memberantas orangnya jadinya kita enggak mungkin laporannya belum ada semoga tidak ada gitu ya dan yang menarik juga misalnya Mexico Mexico itu kan kita pikir wah itu kan ini ya negara Amerika Latin biasanya moderate tentang kebijakan narkotika nah tingginya rendahnya nilai Meksiko dan juga Kolombia misalnya itu karena ada kebijakan militarisasinya jadi militarisana kan memang masih kuat ya bisnis-bisnis yang dikelola berhubungan dengan narkotika itu juga disinyalir ya itu banyak risetnya nanti saya bisa quote juga berhubungan dengan bisnis senjata api dan militaristik yang di kita itu nilainya memang tidak tidak ada tidak muncul sehingga memang nilainya jadi moderate nah untuk variable ini yang menarik proporsionalitas respon terhadap peradilan pidana hampir semuanya di bawah moderate di bawah 50 kebijakan dekriminalisasi nah ini menarik ya Mas Ria dan kawan-kawan kita selalu ngeklaim pemerintah kita tuh klaim bahwa kita tuh sudah dilakukan dekriminalisasi salah satunya dengan melakukan rehabilitasi padahal sebenarnya rehabilitasi itu hanya satu dan sekian banyak hal yang perlu dipersiapkan manakala sebuah negara setuju untuk menerapkan kebijakan dekriminalisasi untuk kawan-kawan yang gak terlalu familiar dekriminalisasi itu adalah apa kebijakan pemidanaan atau penghukuman itu dialihkan ke kebijakan yang lain yang salah satu yang paling penting adalah kebijakan kesehatan atau layanan sosial jadi pengguna narkotika tidak dihukum serta-merta langsung minimal 4 tahun terjara tetapi harus di-divert dimiringin belok dikit ke akses kesehatan karena memang di-versi gitu ya ibu Asmin ya salah satunya di-versi karena memang menetapkan narkotika itu bukan hanya persoalan keamanan di kita narkotika masuk dalam persoalan keamanan itu kenapa persoalan kesehatan jadi terseret-seret gitu loh kalau belum di-clearance tentang apakah Anda terkait dengan penjualan narkotika ya sampai clear dulu barulah dapat layanan kesehatan di banyak negara tidak perlu dilakukan itu kalau gramasinya di bawah dari ketentuan mereka gak perlu lagi masuk sidang gak perlu lagi di BAP gak perlu segala macem gitu ya mereka langsung di-divert ke layanan kesehatan dan layanan sosial kenapa layanan sosial penting karena memang gak semua pengguna narkotika harus direhat ya pengguna recreational use ya pengguna-pengguna rekreasional atau sosial gitu mereka tidak tergantung kok dengan narkotika ya dan apakah mereka harus direhat 6-3 bulan gitu ya 8 bulan nah ini tentu di banyak negara sudah mempertimbangkan hal tersebut nah yang poin jelek juga adalah tentang hukuman pidana minimum kita masih memiliki minimum 4 tahun penjara untuk mereka-mereka yang masuk dalam kategori kepemilikan narkotika padahal itu tadi untuk menggunakan narkotika nonsense banget kalau kita gak memiliki narkotika ya gimana caranya coba jadi ini seringkali membuat gadis abu-abu ini tidak cukup bisa menjaga gitu ya antara kebijakan yang ingin disusun dengan implementasi kebijakannya nah katatan kedua adalah tentang happyduction saya mungkin bisa lewati saja karena nanti pasti akan diceritakan oleh dua narasumber yang lebih mumpuni dan ini tadi sudah saya jelaskan tentang akses pada obat-obatan terkontrol bahwa kita gak secara de facto tersedia dan teraksesnya obat-obatan pengurangan rasa sakit itu kenapa poinnya nol yang menarik adalah pengetahuan pasien terhadap obat tersebut selama ini kan memang layanan itu satu arah ya jadi dokter memberikan resep yaudah kita gak pernah tahu resep tersebut itu apa dan bagaimana untuk kita gitu ya jadi sangat tergantung dari dari apa namanya dari pemberi resep gitu kita gak punya akses secara adil untuk menempatkan pasien itu bukan hanya penerima tapi pasien itu adalah subjek gitu jadi misalnya aduh saya sakit banget nih ini saya gak tahan lagi boleh gak dosis morfinnya ditinggiin gitu ya itu akses itu untuk menyatakan saya ingin butuh dosis yang lebih tinggi pun sepertinya kita gak punya hak untuk itu sebagai pasien gitu kita pasrah saja dengan apa yang diberikan oleh penyedia layanan nah itulah kenapa salah satu secara fakta kita poinnya nol bahkan gak mencapai sepuluh gitu nah tentu untuk golongan narkotika psikotropika juga akhirnya berimplikasi ke poin yang rendah untuk pengurangan rasa sakit untuk pembangunan tadi saya sudah jelaskan tidak ada nilai karena kita gak punya desain tentang alternatif kebijakan pokoknya namanya perkebunan ganja itu gak boleh ada dan gak dialihkan pun tanpa sustainability gitu ya boleh saja dialihkan di negara lain juga banyak dialihkan tetapi mereka harus sustain agar mereka tidak kembali lagi kalau memang dianggap itu terlarang kalau memang konsisten nah apalagi bicara soal manajemen itu mah kita gak mungkin punya lah dan efisiensi kebijakan bagi mereka yang memang misalnya masyarakat ada kita tahu di ladang-ladang perkebunan itu perempuan anak itu juga dipekerjakan karena memang harganya murah harga pekerja perempuan itu murah harga anak apalagi ya yang bekerja itu sudah ada dokumennya tentang pekerja anak dan perempuan tapi ini yang menarik mungkin ini buat rumah cemara jadi menarik kita belum punya riset tentang perkebunan medisin yang terkontrol tadi obat-obatan gulungan 1 dan gulungan 2 yang juga mempekerjakan perempuan dan anak tapi di negara-negara lain mereka sudah punya riset itu dan menunjukkan di riset tersebut terutama di Amerika Latin perempuan dan anak itu menjadi pekerja kalau mereka pakenya kan modelnya adalah koka ya daun koka mereka juga salah satunya yang digunakan nanti buat koking, heroin dan lain-lain opium gitu ya apalagi di Afganistan perempuan dan anak itu punya proporsi yang sangat besar untuk menjadi pekerja dan seringkali tentu mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan nah jadi kita punya tempat pemidanaan Bu Asmin sebelum masuk ke yang lain saya masih pingin yang poin barusan dulu Bu Asmin kalau tanya kan ini poin pembangunan ini nah bukankah bukankah beberapa negara juga memang hampir kebanyakan dari 30 negara yang yang di apa ditinjau ini kan hanya ada 4 ya setahu saya ada Thailand kemudian Afganistan Kolombia dan Jamaika iya artinya kan Indonesia bukan satu-satunya bahkan yang lain pun sama tidak ada angkanya tidak ada datanya polos betul tapi kok mereka sangat tinggi secara umum mereka sangat tinggi apakah berarti kita memang hampir semua poin dari indikator ini memang secara umum di bawah moderat semua berarti iya betul Mas Rie jadi di variabel pembangunan ini hanya 4 negara dan memang kita tahu ya Kolombia itu kan mereka berani bahkan untuk Kolombia dan Bolivia kan berani untuk withdrawal gitu ya untuk keluar dari konvensi karena mereka memang secara tradisional mereka menggunakan koka ya daun koka dan eradication atau pelarangan peladangan koka itu sebenarnya mereka punya punya bargain bahwa itu adalah bagian dari culture budaya mereka dan termasuk budaya ekonomi mereka sehingga mereka mengembangkan budaya koka tadi dan Kolombia itu menyediakan beberapa license gitu ya izin kepada mereka-mereka yang memang dianggap liable gitu ya boleh melakukan perkebunan koka Thailand tadi sudah saya sebutkan bahwa mereka itu juga lakukan ekspor terhadap ganja walaupun poin Thailand masih rendah dibandingkan negara yang lain karena memang akhirnya ada debat gitu ya di Thailand ini mungkin saya bisa dikoreksi oleh Mas Aditya kalau saya salah tentang manajemennya jadi manajemen penjualan ekspor ganja misalnya dari Thailand ke negara lain itu masih dikontrol oleh kalau kita bisa bilang Sokult itu adalah industri yang tidak melibatkan terlalu banyak masyarakat jadi itu kenapa poinnya mereka di bawah moderat industrialnya diharapkan itu muncul bagi mereka yang pengelolanya menengah ke atas sementara kita tahu dulunya yang mengelola tentang peladangan ganja itu adalah mereka-mereka masyarakat lokal gitu nah akses tetapi harus diakui pada saat penentuan manajemen tentang penanaman ganja dan ekspor ganja mereka pemerintah Thailand melibatkan masyarakat lokal untuk memberikan desain seperti apa sih yang ingin dilakukan nah sayangnya at the end kita tahu ya namanya juga kebijakan kan selalu pasti ada negosiasi dan limitasi gitu dan mereka melimitkan tentang partisipasinya ada tetapi ternyata ownershipnya itu gak banyak di masyarakat lokal nah menariknya adalah poin yang besar banget di Thailand untuk menutup nilai dari pembangunan mereka yang belum moderat itu adalah ham reduction kita tahu leading sector di ASEAN dan juga Asia tentang ham reduction itu Thailand mereka sudah lebih jauh berkembang bahkan dibandingkan kita pada saat kita menerima satu kasus pertama tentang HIV ya di tahun 90-an nah jadi memang tadi saya bilang kalau seandainya Indonesia punya gitu ya dan nilainya moderat mungkin kita bisa lompat gitu ke 10 negara di atas kita tetapi tadi kenapa nilai mereka juga jadi rendah karena tadi kan tidak hanya dilihat dari satu aspek saja ya itu akan dikombinasi dari 4 aspek yang lain gitu nah jadi ini sangat tergantung dari poin-poin 4 variable yang lain dibandingkan misalnya dengan poin pembangunan gitu Mas Sri iya terima kasih banyak Bu Asmin lanjut Bu silahkan ini nyaris terakhir dari saya ini sebenarnya Indonesia siap gak sih untuk melakukan reformasi agar indeks kita tinggi gitu di tahun mendatang sebenarnya siap banget kita punya perangkat alternatif pemidanaan lah minimal ya untuk poin 1 dan 2 ada IPWL ada SEMA tentang tentang apa penggunaan minimum yang harusnya mereka tadi di-dekriminalisasi gitu ya di-dekrimkan di-divert gitu di-alihkan dari proses pemidanaan ke proses rehabilitasi nah kita juga punya penempatan korban penyalahguna narkotika di tahun 2011 oleh oleh Mahkamah Agung kita punya Permenkes kita punya yang baru saja keluar pedoman jaksa tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika walaupun pedoman ini masih kayak kakulator gitu ya pedomannya panjang banget itu juga menarik untuk didiskusikan gitu kakulator banget gitu ya kamu nih berapa gram segala macem gitu ya kamu masuk ke dalam jaringan gitu-gitu ada hitungannya sendiri tapi apapun itu minimal kita punya kebijakannya nah persoalan kita di mana persoalan kita di sini implementasinya yang sangat buruk jadi kita punya undang-undang narkotika yang memang kita gak bilang itu sempurna tetapi memberikan akses sebenarnya untuk beberapa hal yang selama ini kita gak punya ada upaya-upaya gitu ya BNN lakukan sesuatu KMNKES lakukan sesuatu KMN SOS juga gitu untuk minima rehabilitasi jadi kesepakatan sepertinya kesepakatan sektoral ini kalau mau bicara soal narkotika khususnya untuk pengguna narkotika rehab gitu ya padahal di negara lain gak harus rehab loh banyak banget model-model alternatif gitu yang kita itu sangat terkungkung dengan tadi rehabilitasi kalau bisa rehabilitasinya itu adalah dibatasi waktu gitu ya padahal kita tahu definisi tentang adiksi itu gak mudah ya adiksi itu gak langsung setelah rehab tiga kali bertemu konseling ngobrol-ngobrol lalu besoknya lagi selesai hidup adiksinya ya enggak gitu ya nah ini pemikiran itu masih sangat membuat kita ambigu sekali di dalam memberi layanan yang paling krusial sebenarnya adalah pasal pemidanaan kita yang gak jelas dari pasal 111 sampai pasal 127 pasal 54 gitu ya tentang siapa sih sebenarnya yang harusnya memang tidak boleh sama sekali masuk ke dalam sistem hukum pidana itu gak jelas tuh karena memang antara kepemilikan dan penggunaan ke diri sendiri ataupun ke orang lain semuanya di puku rata salah gitu nah kita juga masih terhambat dengan adanya pemidanan umum eh sorry pemidanan minimum yaitu 4 tahun penjara jadi dan menariknya adalah undang-undang narkotika kita itu seperti undang-undang yang sangat mudah untuk aparat pergak hukum itu memberikan dakwaan tuntutan gitu kenapa? karena tidak perlu menentukan sengaja apakah dia punya niat menjual misalnya itu tidak perlu dilakukan pokoknya narkotikanya ada sudah Anda tes urin negatif maka punya potensi ke sana gitu ya oh tapi kan tes urin saya negatif gitu ya justru negatif maka tapi Anda menggunakan ada narkotika nah berarti Anda bukan masuk kategori pengguna di pasal 127 Anda masuknya ke 111 sampai 114 udah lah ya kenalah dia minimum sentence gitu nah akses dan layanan kesehatan masih sangat diskriminatif karena tergantung sekali dengan peran media peran masyarakat umum kawan-kawan CSO LSM yang selalu mengelakukan kontrol terhadap apakah memang aparat pegang hukum kita sudah sangat konsisten menyebutkan bahwa mereka wajib memberikan layanan kesehatan dibandingkan pemidanaan gitu ya mengalihkan pemidanaan ke layanan kesehatan atau tidak jadi tapi kita nggak pernah tahu ya kalau terjadinya di luar kota di luar pulau Jawa yang mungkin akses medianya sangat minim lalu juga LSN-nya mungkin yang bergerak di isu-isu kebijakan narkotika tidak banyak tidak banyak juga pusat-pusat rehabilitasi yang dibangun untuk memberikan layanan nah kita nggak pernah tahu jadi diskriminatory policy ini dan juga treatment ini masih banyak terjadi dan yang cukup melelahkan buat kita sebenarnya adalah integrasi layanan aparat pegang hukum dengan layanan rehabilitasi itu kayak apa sih gitu ya alurnya kalau saya menggunakan narkotika lalu saya kena tangkep lalu dibawa gramasi saya harus kayak apa kemana saya apa yang harus saya lakukan aparat pegang hukum akan langsung melakukan apa nah inilah yang memang belum berjalan baik ya secara sektoral dan yang yang bikin kita juga kesulitan adalah rehabilitasi itu dianggap sebagai hukuman jadi bagian dari pemidanaan padahal yang namanya rehabilitasi di banyak negara-negara yang poinnya besar itu adalah mereka bagian dari alternatif pemidanaan bukan pemidanaan nah inilah yang persepsi itu yang membuat akhirnya turunan dari kebijakan yang tadi sudah baik itu implementasinya jadi buruk karena persepsinya adalah ya ini kan kamu direhab karena kamu melakukan tindak pidana gitu bukannya kamu direhab karena kamu membutuhkan layanan kesehatan bukan itu jadi treatmentnya adalah memang kriminal ya bukan pasien bukan juga pengguna atau konsumen narkotika nah ini kenapa bisa terjadi tentu karena ada pasal-pasal dimana pendekanan terhadap tindak pidana narkotika itu jauh lebih tinggi gitu ya termuat dibandingkan tentang tujuan dari undang-undang narkotika yaitu memastikan ketersediaan narkotika bagi masyarakat dan juga memastikan mereka-mereka yang membutuhkan layanan kesehatan harus diberikan nah lupa terhadap dua tujuan yang ada di dalam undang-undang narkotika yang diingat adalah pidana tentang narkotika terakhir dari saya masri adalah tentang pentingnya indeks ini indeks ini bukan hanya sekedar angka kawan-kawan dan juga bapak-ibu sekalian indeks ini adalah kerja kita bertahun-tahun dengan bukti jadi kenapa itu dilakukan metodenya sudah sangat rigid mereka juga tidak hanya melibatkan pengambilan raw material atau raw data tapi mereka lakukan konfirmasi lakukan konfirmasi ke expert lakukan konfirmasi ke CSO dan juga lakukan konfirmasi ke pemerintah untuk melihat dokumen-dokumennya jadi kalau mau ditantang metodenya tidak benar ya bikin metode baru saja bikin indeks itu juga bagus buat secara nasional tahu poin saya seharusnya segini bisa juga tetapi kita tidak punya untuk itu jadi gunakanlah indeks ini sebagai satu ini gambaran yang sangat nyata bagaimana posisi kebijakan dan implementasi kita saat ini terutama tentang asasi manusia dan kesehatan kedua ini adalah sebenarnya masukkan secara komprehensif kan indeks ini punya 75 pernyataan yang masuk ke dalam 21 klaster dari 5 variable nah ini sebenarnya sangat komprehensif dibandingkan memang indeks-indeks yang dibuat oleh bidang lain karena dia tidak memang kebijakan narkotika ini kan uniknya adalah dia lintas sektor dia tidak bisa dilihat dari kebijakan kesehatan saja karena memang kita masih menganggap bahwa aktivitas yang berhubungan dengan narkotika adalah sesuatu yang memang harus dikontrol sehingga itulah perlu adanya hukum dan pemidanaan jadi cross-nya kesana tapi kesehatannya juga tidak semata-mata rehab kesehatannya juga harus mengedepankan soal kalau orang sudah menggunakan narkotika terus mesti diapain makanya ada program harm reduction kita tidak mempunyai program naloxone setahu saya Mas Aditya itu padahal salah satu indikator yang menarik di dalam tentang indeks ini dan kita tidak ada nah ini cermin kawan-kawan ini cermin yang mungkin tidak bagus cerminnya agak burung tetapi menurut saya penting untuk kita lihat karena dari situlah nanti ini akan membuat keyakinan kita bahwa pendekatan kita yang punitif yang tidak peduli soal khazazi manusia tidak berorientasi pada masyarakat yang terdampak misalnya masyarakat miskin masyarakat adat perempuan dan anak dan juga disabilitas itu harus segera direview jadi dari indeks ini tidak ada ketupun negara yang poinnya 100 Norwegia poin dia paling tinggi nomor 1 78 tapi salah satu yang buruk yang di bawah moderat dari Norwegia adalah tentang poin proporsionalitas yang sama hampir sama sama kita kenapa? karena Norwegia tidak menganut kebijakan dekriminalisasi Norwegia secara de facto mereka tidak lakukan itu secara de euro mereka tidak lakukan itu nah ini artinya kunci penting dari negara-negara yang lebih bagus di poin tentang proporsionalitas adalah mereka memang secara clear dan jelas bilang bahwa kami akan mendivert mengalihkan penggunaan narkotika dari pemidanaan ke akses layanan kesehatan dan sosial yang di Norwegia memang tidak ada satu undang-undang secara rigid mengenai itu Portugal urutannya nomor 3 memang tetapi menariknya Portugal langsung di dalam undang-undang yang menyebutkan hal tersebut sehingga poin dia di atas koderat sementara poin yang paling rendah pasti tentang development karena dia tidak memang Portugal bukan negara yang produsen narkotika dari dulu mereka memang negara konsumen narkotika sehingga kalau mau diada-adain juga sulit karena memang mereka tidak punya lahan untuk itu mereka sangat tergantung dari pasar narkotika di luar Portugal kita mungkin enggak sih poin kita 100 mungkin banget tapi memang butuh waktu persoalannya adalah kapan harus dilakukan tanpa menunda harusnya sekarang lakukan evaluasi segera terutama evaluasi kebijakan-kebijakan yang mengedepankan pemidanaan review berdasarkan perspektif dan prinsip hak azazi manusia lalu yang terakhir adalah integrasi antara satu sektor dengan sektor yang lain jadi pengguna narkotika yang membutuhkan layanan kesehatan itu enggak bingung musik gimana aparat peragak hukum yang niatnya baik sekali saya yakin aparat peragak hukum banyak sekali juga yang baik hati karena memang ini jadi berdasarkan hati nurani bukan lagi berdasarkan kepastian hukum itu ingin sekali mengalihkan pengguna narkotika yang ditangkapnya itu ke layanan lain tetapi tadi terintegrasi enggak nah inilah yang menjadi catatan penting buat kita semua dan saya yakin enggak ada yang enggak mungkin asalkan kita memang secara konsisten dan mengakui ke kegagalan kebijakan punitif kita saat ini dan mereview serta melakukannya secara konsisten bersama dengan negara-negara yang lebih baik belajar untuk menjadi lebih apa memiliki nilai yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang sekian dari saya masri mohon maaf jika terlalu panjang karena sangat antusiasi karena sangat menarik karena sangat menarik Bu Asmin terima kasih banyak Bu Asmin Francisca kawan-kawan itu tadi ada cermin yang yang sudah apa ya digambarkan dan ternyata betul ya bisa menjawab pertanyaan pertanyaan saya di awal tadi apa sih yang salah dengan kita dengan kebijakan narkotika di Indonesia sehingga skor kita kok ketiga paling bawah gitu ketiga paling bawah dalam indeks ini jawabannya sudah digambarkan dengan sangat apa ya sangat jelas sangat tegas sangat clear oleh Bu Asmin ada banyak aspek saya tidak perlu mengulang lagi dan 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 mari kita lihat tadi tapi yang menarik adalah Bu Asmin Francisca di akhir itu dengan adanya yang optimistis bilang bahwa kita masih bisa lebih baik dari ini bahkan bisa seratus ya kalau Bu Asmin tadi bilang bisa bisa seratus gitu dengan dengan kondisi yang yang carut marut seperti tadi kita masih bisa seratus asalkan ada sejumlah catatan tadi di akhir yang disampaikan tapi gini Bu Asmin dan teman-teman sebelum kita masuk ke apa narasumber yang lain saya saya tetap punya kekhawatiran gini ada ada ungkapan gini buruk muka cermin di belah belah gitu ya buruk muka cermin di belah gitu loh jadi ini yang kita khawatirkan kita malah sibuk membela diri dengan maaf misalnya sayangnya gak ada pemerintah ya disini jadi kita kayak bergunjing sendiri nih misalnya seringkali kan ada pihak-pihak yang merasa oh kita udah sangat baik disini di banyak hal gitu padahal ya cerminnya yang di belah eh padahal mukanya buruk tapi ya cerminnya yang di belah semoga kita gak begitu ya amin 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 oke tadi Bu Asmin Francisca sudah menyampaikan beberapa hal teman-teman dan saya kembali ulangi disini bukan cuma Bu Asmin yang akan menunjukkan atau mencoba menjawab pertanyaan saya tadi apa yang keliru dengan kebijakan narkotika di Indonesia sehingga skornya seperti tadi ada Putri Tanjung dan ada Aditya Taslim yang juga akan berbagi perspektifnya disini siapa dulu nih enaknya nih atau saya yang akan nentuin siapa dulu gitu lady first after man ya oke tadi sudah sudah Bu Asmin kita sering dengan Mas Adit dulu ya Mbak Putri ya boleh ya Mas Aditya Taslim karena juga tadi sudah disebut oleh apa namanya oleh Bu Asmin tentang harm reduction misalnya Aditya Taslim kawan-kawan dikenal mumpuni dalam isu-isu harm reduction dia bisa jadi punya jawaban-jawaban yang bisa mendetailkan apa yang sudah diureikan oleh Bu Asmin tadi oke Mas Adit jawab dulu pertanyaan saya singkat saja dulu ini kenapa sih ini jawaban bisa panjang ya silahkan aja kalau mau jawaban yang emang seburuk itu ya sehingga indeksnya jadi seperti ini tadi Bu Asmin kan udah ngasih tuh gambarannya ada ada jawaban lain gak atau memang akan sama seperti itu ya gini Kang mungkin kalau kita ngeliat dari yang berapa negara tadi yang udah di berpartisipasi disini akan sulit kalau kita melihat rankingnya karena kalau kita melihat juga terutama di negara-negara yang posisinya 1-15 itu konteksnya sangat berbeda seperti tadi Bu Asmin juga di belakang bilang tentang Portugal yang ada di nomor 2 bahwa mereka negaranya tidak memiliki budaya memproduksi sedangkan di Indonesia itu kan berbeda situasinya dan mungkin kalau kita membandingkannya Indonesia dengan negara yang memiliki konteks yang serupa itu akan menjadi lebih menarik saya melihat tidak ada Filipina di situ di indeks ini mungkin kalau kita membandingkannya dengan Filipina dengan negara-negara yang punya sistem politik yang serupa dan juga pendekatan war on drugs yang serupa makanya kalau kita membandingkan kenapa Norway itu tinggi dan Indonesia berada di posisi yang kita sekarang pasti akan banyak sekali banyak sekali yang tidak bisa dibandingkan nantinya Mas Adi ingin bilang tidak apple to apple agak sulit kalau kita melihat ranking kalau dalam scorecard ini karena konteks politiknya berbeda situasi kebijakan politik negara masing-masing juga sangat berbeda tapi ini menarik juga karena scorecard ini kan bentuknya scorecard indeks hal seperti ini juga bukan pertama kali dilakukan ada banyak sekali indeks-indeks sudah diciptakan tidak hanya tidak hanya tentang kebijakan narkotika saja tapi banyak ya banyak sekali dan ini memberikan gambaran bagus untuk kita tinggalkan permasalahannya lalu apa apa yang akan dilakukan dengan indeks ini apa yang akan dilakukan dengan informasi yang kita punya ini siapa yang akan mengawasi dan apakah ini memiliki ikatan politik bagi negara-negara yang berada di dalam indeks ini karena sayang sekali sejujurnya dari banyak sekali scorecard yang sudah dibikin assessment seperti ini yang sudah dibikin tidak ada tidak ada ikatan politik yang cukup berarti yang dapat membuat negara itu mempertengungjawabkan dan bisa dibilang kalau saya melihat dari konteks HIV banyak sekali scorecard indeks yang sudah dibikin Indonesia itu angkanya selalu buruk merah terus ya merah terus ya tapi kan pertanyaannya lalu siapa yang mengawasi apakah apakah ini berarti kalau raport kalau kita bisa raport sekolah raport itu kan nilai yang bukan hanya sekedar pajangan saja tapi akan ada konsekuensi ketika raport kita merah konsekuensinya mungkin gak naik kelas misalnya nah hal-hal seperti ini yang tidak ada di politik global itu kan karena kalau kita bicara tadinya kan saya juga dimintanya bicara dalam konteks kebijakan global dalam reformasi kebijakan narkotika ini karena kalau kita bicara kebijakan global ini kita akan bicara politik dan tekanan politik terkait dengan kebijakan narkotika ini sangat besar dan mungkin yang perlu kita catat juga bahwa sebenarnya di tahun ini ini ada sejarah ada at least dua sejarah yang satu mungkin bisa dibilang bagus yang satu bisa jadi satu khawatiran besar jadi mungkin teman-teman juga tahu di tahun ini kita memperbarui komitmen politik di PBB terkait dengan HIV AIDS karena dulu kan 2016 yang pertama itu lalu 2006 itu yang kedua lalu yang berikutnya itu kan 2021 nah di tahun 2021 ini mau yang mana dulu kah? mau yang bagusnya dulu atau yang jeleknya dulu? kabar bagus duluan dong kabar bagus ya nah dalam pertama untuk pertama kali dalam sejarah deklarasi politik di tingkat high levelnya PBB ya dimana Indonesia itu menjadi bagian negara yang ikut menandatangani di dalam deklarasi politik bukan hanya untuk HIV AIDS aja tapi dalam sejarah deklarasi politik apapun dan untuk ini untuk HIV AIDS itu berhasil dimasukkan bahasa dan komitmen untuk penghapusan kebijakan yang punitif secara spesifik memiliki target yaitu di tahun 2025 kurang dari 10% negara mengkriminalkan salah satunya itu adalah small possession of drugs jadi kita udah bicara spesifik ya di dalam targetnya bukan hanya kata-kata yang kata-kata mutiara yang terlalu umum komitmen untuk menghapus kebijakan yang punitif biasanya kan hanya seperti itu tapi kita sekarang bicara dalam sebuah dokumen komitmen dokumen janji dengan target spesifik saya bisa bacain kalimat lengkapnya ya biar gak salah heading besarnya itu adalah less than 10% of countries have punitive legal and policy environments that deny or limit access to service jadi kurang dari 10% negara memiliki yang memiliki kebijakan impunitive yang menghambat orang untuk akses layanan di bawahnya di dalam ini itu ada 4 poin dan poin yang pertama itu adalah less than 10 countries criminalized sex work possession of small amount of drugs same sex sexual behavior and HIV transmission exposure and non-disclosure by 2025 jadi kurang dari 10% negara yang mengkriminalkan pekerja seks dan kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil itu sejarah sejarah yang kedua yang jeleknya karena kita tahu kalau di meeting-meeting global gini apalagi yang sampai harus mengeluarkan deklarasi ini politiknya itu sangat-sangat keras dan pushback atau upaya-upaya dari beberapa negara yang konservatif untuk mengeluarkan bahasa-bahasa yang kita inginkan itu sangat-sangat kencang dan biasanya mereka ber walaupun kita tahu ya ada perjanjian non-block tapi hal seperti itu kan tidak tidak selalu terrealisasi pada akhirnya mereka berkoalisi itu berkoalisi untuk membuat sebuah kekuatan untuk mendorong poin-poin penting yang selalu menjadi permasalahan di level global itu adalah bahasa-bahasa seperti hand reduction bahasa hand reduction itu hampir di semua dokumen-dokumen PBB di tingkat level high level New York berarti ya kita bicara deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan oleh New York itu tidak ada lalu sex worker bahasa-bahasa sex work itu sangat sulit untuk masuk bahkan sexual health reproductive and rights itu juga sangat sulit SRHR ini sangat sulit biasanya kita bisa masukin hanya SRH nya saja R belakangnya gak bisa masuk rights nya itu gak bisa masuk jadi hanya health saja hanya sexual reproductive health tapi rights nya tidak bisa masuk dan ini kalau kita melihat kenapa biasanya ini ada dasarnya itu adalah kebijakan dari negara-negara besar kita bisa lihat Amerika ini kan mereka memiliki yang namanya global gag rule nah global gag rule ini adalah kebijakan yang mereka pakai untuk memastikan bahwa dana-dana yang berasal dari pajaknya Amerika ini tidak digunakan untuk untuk hal-hal yang mempromosikan aborsi dan mempromosikan sex work nah permasalahannya adalah global gag rule ini tidak hanya berlaku di Amerika saja tapi ini untuk semua uang pajak Amerika termasuk dana-dana yang diberikan melalui program untuk program HIV yaitu yang ke Global Fund yang ke UN-UN dan juga termasuk juga program PEPFAR nah kalau kita melihat dari mitra-mitra implementernya PEPFAR contoh ya PEPFAR kan ada di Indonesia mitra-mitranya mereka harus menandatangani fakta itu loh bahwa dana yang mereka dapatkan ini tidak akan digunakan untuk promosi aborsi atau promosi sex work dan masalahnya disitu ada aspek kondom nah ini contoh ya contoh bagaimana sebuah kebijakan yang dimiliki oleh negara seperti Amerika yang sayangnya banyak sekali kebijakan-kebijakan dari negara Amerika ini kan yang cukup bisa dibilang konservatif konservatif punitif juga ya dan yang sayangnya lagi Amerika ini adalah donor terbesar untuk hampir semua semua bantuan-bantuan program pembangunan ya termasuk kesehatan gak bisa gak bisa gak nurut masalahnya juga bukan hanya ini si Acil yang ngomong sayangnya penerima dananya nurut lagi gak bisa gak nurut karena itu gak bisa diapa-apain dari sananya bahkan kan mereka tidak hanya mendanai organisasi kecil tapi mereka juga mendanai UN mereka mendanai Global Fund ini juga ada disitu cuman mungkin ada celah yang bisa dilakukan disitu pasti ada tapi kenyataannya bahwa semua tetap harus menatangani fakta itu itu adalah masalah pada pelaksanaannya ya celahnya ada tetap kerja-kerja dari dana-dana PFR ini tetap menjangkau sex worker tetap juga memastikan akses kondom tapi kenyataannya ada fakta yang harus tanda-tanda ini ada kesalahan politik disini karena ada kepentingan politik yang sangat besar nah saya belum bicara tentang sejarah apa sejarah baru yang buruk ya nah sejarah baru yang buruk adalah untuk pertama kalinya karena ada tekanan yang kuat ini saya gak mau nyebutin negaranya ya tapi ada tiga negara yang menolak yang menolak penanda tanganan deklarasi politik untuk HIV tahun 2021 yaitu negara mana jadi harus disebutin ya biar clear gak apa-apa dong jadi gosip Rusia Rusia kan udah sebenarnya Rusia itu udah bukan bukan apa bukan pemain baru dalam hal-hal ini ya maksud saya mereka sudah sangat terkenal kalau untuk urusan yang berkait dengan drugs urusan yang berkait dengan sex worker urusan yang berkait dengan kesehatan reproduksi itu mereka pasti yang pertama akan menolak yang kedua saya ada catatan waktu itu coba sebentar ya yang kedua itu Syria yang satu lagi nanti saya bisa coba cek ya tapi yang jadi masalah adalah karena ada penolakan ini biasanya meeting-meeting seperti ini itu walaupun memang secara textbook mereka itu voting tapi di UN itu voting itu kayak pilihan terakhir biasanya mereka konsensus konsensus itu artinya semuanya sepakat dan kalau misalkan ada yang tidak setuju pasti akan dicari cara supaya semuanya happy dan seringkali ya walaupun itu bagus ya proses konsensus itu bagus karena untuk memastikan ada kepemilikan politik ya dari apapun yang dijanjikan dan yang dideklarasikan tapi seringkali supaya mengakomodir negara-negara yang gak setuju bahasa-bahasanya dibikin agak sedikit lebih lemah seringkali jadinya gitu bahasanya jadi lemah supaya si A mau ikut tanda tangan itu taktis aja ya ya itu taktis karena jadinya kan lobby-lobby politiknya ada disitu dan seringkali yang pertama kali selalu dilemahkan itu adalah yang tadi saya sudah sebut redaction sex worker sama SRHR nah cuman karena ini mereka gak mau konsensus pada akhirnya untuk pertama kali voting dilakukan kenapa ini jadi masalah karena ini masalahnya gini kita ngeliat dari kacamata besar UN ini kan forum politik ketika mereka mulai menggunakan metode voting lagi ini akan mengesampingkan partisipasi dari masyarakat sipil masyarakat sipil itu tidak punya kursi disitu mereka bisa duduk bisa observe bisa bicara kita bisa tapi ketika sudah dilakukan pengambilan keputusan melalui voting kita gak punya suara apa-apa ketika itu dilakukan secara konsensus kita masih bisa berdiskusi kita masih bisa memberi intervensi memberikan perspektif tapi kalau itu sudah voting itu sudah benar-benar tertutup dan ini adalah satu bentuk yang nyata dari space yang untuk masyarakat sipil yang semakin hari ini semakin sempit terutama dalam forum-forum pengambilan keputusan dan yang dilakukan oleh negara-negara konservatif untuk mengganggu proses pengambilan keputusan ini tidak hanya terjadi di New York sayangnya bahkan kan kalau gak New York kan Geneva kalau UN itu bahkan sekarang di Geneva pun yang Geneva itu environment-nya jauh lebih terbuka diskusi civil society-nya jauh lebih meaningful bahkan hal-hal seperti ini sudah mulai terjadi di Geneva sehingga kita bisa melihat ada dorongan tidak hanya dorongan pada pada bahasa-bahasa yang ada di dalam dokumen saja tapi dorongan kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk tidak memiliki power apapun dalam pengambilan keputusan nah itu yang sangat jadi masalah kembali ke isu kebijakan narkotika dengan adanya target baru ini pertanyaan besarnya adalah lalu kan bagaimana kita mengukurnya artinya kan kalau target ini harus bisa diukur harus ada yang mengukur berarti negara harus lapor nah yang diukurnya apa nah inilah yang harus dicermati sama kita semua karena pada akhirnya kalau misalkan kita hanya tidak memiliki konsep dekriminalisasi yang kuat akan terjadi banyak miskonsepsi dan ini yang terjadi selama ini kan miskonsepsi dekriminalisasi seperti yang tadi Bu Asmin sudah jelaskan banyak sekali yang menganggap bahwa dekriminalisasi itu oh ya kita sudah ada ini kok perhatian diversi untuk masuk rehab pada akhirnya rehab hanya sekedar memindahkan masa tahanan saja tidak ada tidak ada sisi sukarela nya gak ada pilihan kan lu mau rehab ya rehab sama aja masanya masa tahanan kalau gak mau rehab pasti masuk penjara di negara lain ada juga yang menggunakan sanksi administratif ini macam-macam bisa dalam bentuk denda yang biasanya itu sangat besar gak masuk penjara memang tapi harus bayar sekian-sekian puluh juta atau ratus juta yang seringkali teman-teman pengguna narkoba ini gak punya uangnya pada akhirnya masuk penjara juga atau pencabutan SIM pencabutan KTP pencabutan paspor bahkan sampai pencabutan hak asum anak banyak negara ini dilakukan lalu ada juga sekarang kita coba lihat kalau kita ngomongin dekriminalisasi seringkali kan kiblatnya itu Portugal Portugal sejak tahun 2021 sudah menerapkan pendekatan dekriminalisasi dan itu sangat berhasil namun sayangnya inilah yang menjadi masalah dengan pendekatan dekriminalisasi secara global karena pada akhirnya kita ini dibayang-bayangi oleh pendekatan patologi yang terlalu kuat dimana drug use ini dilihat sebagai permasalahan kesehatan semata-mata hanya permasalahan kesehatan jadi aspek rights-nya ini benar-benar diambil sehingga pendekatan yang diambil adalah pendekatan kesehatan dimana contoh seperti Portugal yang diambil adalah pendekatan untuk menurunkan angka penularan HIV dan juga menurunkan angka overdosis dan itu berhasil dan masalah ketika kita menggunakan pendekatan patologi yang terlalu kental tanpa melihat ada aspek rights ini ketika HIV-nya insidennya sudah sangat kecil programnya tidak akan berkembang mentok di situ saja karena seolah-olah tujuannya sudah tercapai itu yang terjadi karena tidak ada aspek rights yang didorong tidak ada scale up tidak ada penambahan tidak ada penambahan program dan perlu dicatat juga walaupun small possession untuk narkotika itu tidak dikriminalkan di Portugal tetap saja mereka masih mengalami istilahnya stop and search mereka masih ditahan di jalan diperiksa dan pada saat proses pemeriksaan itu kan ada potensi kekerasan ada potensi harasmen yang dilakukan oleh law enforcement itu contoh dan dekriminalisasi ini kan sangat berbeda-beda konsepnya di setiap negara jadi ini yang harus kita coba untuk rubah narasinya miskonsepsi tentang diskredit kriminalisasi ini terutama ketika sekarang kita sebenarnya ada opportunity kita ada kesempatan bahwa ada target yang harus dicapai di tahun 2025 nah ini juga menarik tadi Ibu Azmin cerita tentang permasalahan manajemen ganja di Thailand karena ini banyak sekali cerita dari banyak negara tidak hanya Thailand terutama apalagi Amerika Latin yang banyak di sana di banyak negara di sana itu kultivasi itu kan diperbolehkan diregulasi tapi ketika itu sudah diregulasi tidak sedikit kasus-kasus dimana yang awalnya memang petani-petani asli yang dari dulu itu kehilangan pekerjaannya karena diambil alih oleh industri dan farmasi dan ini juga jadi bisa jadi diskusi baru juga terkait dengan tata kelola narkotika yang dikontroloin negara ini sebaiknya seperti apa karena kan kita juga melihat kita belajar dari teman-teman tau gak kasus Purdue Pharma di Amerika yang mereka mengelola oksikontin sejak tahun 90-an sampai sekarang yang akhirnya sekarang berhasil dibangkrutkan oleh masyarakat karena dituntut oleh masyarakat yang menyebabkan angka overdosis di Amerika ini sangat menjulang tinggi dalam beberapa tahun terakhir dalam satu tahun sampai 70 ribu orang yang OD ini kan satu contoh dimana drug control diregulasi oleh pemerintah namun diambil alih oleh farmasi oleh industri tergelincirnya jadi buat korporasi malah jadi tergelincir gitu kan oke oke gitu kan kira-kira apa lagi ya putri dulu deh belum putri belum bicara oke ya kawan-kawan sebetulnya kan ada banyak aspek ya yang saya lihat sih ada yang ya semua semangatnya sama lah dengan Bu Asmin melihat ini juga nanti saya akan punya pertanyaan ya ini raport raport kalau saya terkesan tadi Aditya Taslim udah bilang kalau raport itu kan punya konsekuensi nih misalnya konsekuensinya gak naik kelas atau apa nah dengan indeks ini yang keluar ini Indonesia yang buram ini nilainya terus 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 gimana gitu terus pengaruhnya apa kan gitu kan itu yang yang saya nanti ingin tanyakan juga pada teman-teman sebelum teman-teman berkomentar atau berpendapat silakan putri gimana melihat soal indeks global ini terutama karena dikaukan apa ya selama ini menekuni isu ini juga dari perspektif perempuan ya dari perempuan gimana sih melihat indeks ini dan juga kenyataannya antara kebijakan yang ada dengan implementasinya di Indonesia silakan oke terima kasih Kang Tri Mas Nin aduh paparannya lengkap sekali seperti mudosen pada mudosen bener ya terus Kang adik juga tadi udah ngasih gambaran yang cukup jelas ya kalau dari saya ini di Indonesia kebijakan narkotikanya itu kalau tadi dibilang Mbak Asmi Mbak Asmi itu tolok perutamanya dari HAM kalau dari perempuan ya stigma tertingginya itu justru karena perempuannya kalau kita bicara narkotika ya karena kita perempuan gitu itu sudah menjadi stigma tertinggi oke karena kalau stigma layer keduanya itu penggunaan hapsa atau pecandu gitu atau dibilang nakal gitu kan kalau di laki-laki nakal menjadi identitas gak nakal gak laki gitu lah kalau perempuan gak bisa gitu ya gitu dan kemudian ditambah lagi kebijakannya mengkriminalkan jadinya tambah lagi tuh stigmanya gitu dan akhirnya ketika perempuan-perempuan ini berhadapan dengan hukum dengan kasus narkotika bisa dibilang hilanglah semua itu gitu kayak tadi Kang Adit bilang SRHR itu hilang semua gitu beruntung andai ketemu sama penyidik yang ada hati nurani mohon maaf ini ada kedengeran suara azan enggak pak kedengeran sih tapi sedikit lanjut aja ya ya lanjut jadi kalau ada teman-teman yang ditangkap kemudian menjalani pemeriksaan kalau penyidiknya itu punya hati nurani ketika si perempuan ini sedang mensurasi itu memperhatikan dikasih kesempatan untuk bersalin pembalut tapi kalau yang enggak mereka tidak peduli gitu mau berapa hari gitu kan dengan kondisi seperti itu mereka tidak peduli dan itu terjadi ketika teman-teman yang sedang menyusui kemudian diputus dari anaknya yang masih menyusuh kemudian terjadi peradangan terjadi demam pemengkakan enggak peduli itu terjadi gitu kan jadi ketika perempuan-perempuan ini berhadapan dengan hukum itu bisa dibilang diambil semua itu yang lagi hamil gitu itu enggak ada kesempatan selama masa penahanan kesempatan untuk memeriksakan kandungannya ke dokter itu enggak ada sama sekali gitu nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuhnya itu hilang semua apalagi yang menjalani penahanan atau sudah hukuman ya di dalam lapas mereka mau keluar untuk menjelang persalinan aja itu berbagai macam kendala mereka harus menelpon berkali-kali keluarganya gitu bahkan ada juga yang akhirnya mereka melahirkan di lorong penjara ya itu itu terjadi jadi disini yang aku highlight jelas ketika perempuan dengan kasus narkotika kemudian berhadapan dengan hukum ya mereka hilang semua itu bisa dibilang seksual reproduksi health and rightnya itu minim sekali kalau bisa dibilang yang beruntung saja yang beruntung saja ketika mereka berhadapan dengan para penegak hukum yang punya hati nurani itu bisa dibilang mereka beruntung seharusnya tidak seperti itu ini jelas yang membuat Indonesia indeksnya menjadi sangat rendah ya pasti karena kan tolok ukurnya itu ham jadi apa masih perlu sangat diperhatikan lah gitu hak-hak perempuan dengan narkotika ini oke oke relevoansinya yang lebih kuat pada hak asasi manusianya ya putri ya iya karena hak sehat menempel di situ ya oke 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 dan disini aku lihat jadi ketika perempuan-perempuan yang dengan kasus narkotika berhadapan dengan hukum bahkan mereka mendapat hukuman mati gitu ya itu tidak ada pertimbangan bahwa mereka ini eksploitasi dari laki-laki dari pacarnya dari suaminya gitu dan kemudian mereka juga single parent gitu kan itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali gitu bahwa mereka ini ada beberapa yang memang bisa dibilang korban trafficking juga gitu tapi hukum ini lebih membebankan pada kasus narkotikanya gitu ini yang yang terjadi ya bahkan ada yang kasus di Indonesia cuman dia orang luar itu tidak mendapatkan penerjemah yang bagus gitu kan itu yang yang terjadi sampai dia akhirnya menerima hukuman mati itu pendampingan di perempuan masih sangat minim banget dan ketika baru terjadi kemarin kemarin ini hari Rabu masih ada di salah satu pengadilan negeri di Jakarta yang rentutnya itu hukuman mati gitu dan bisa dibayangkan ibu ini dengan anaknya itu walaupun itu belum putusan hukum ya belum putusan pengadilan tapi psikologisnya pasti terhantam anaknya juga gitu kan ini yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan apalagi menjadi bahan pertimbangan itu yang terjadi potretnya ya ya potretnya ya artinya kan dia tidak mengherankan ya kalau scoringnya juga seperti ini gitu ya Putri ya ya benar gitu kayaknya kantri oke deh oke terima kasih banyak Putri ini menegaskan lagi ya apa yang disampaikan oleh apa indeks ini itu memang terkonfirmasi katakan saja lah dari tuturannya Putri kemudian juga Adi tadi menyampaikan beberapa perspektifnya dari yang lebih global lagi dikaitkan dengan hal yang lebih luas misalnya soal kesehatan dan seterusnya baik kawan-kawan masih ada sebetulnya kita udah udah nabrak jam ya tapi gak apa-apa deh kita pastikan sampai jam 12 ya boleh ya Bu Asmin ya Mas Adit Mbak Putri diskusi kita nambah sekian belas menit boleh kan karena ya buat saya sih ini sesuatu yang ya luar biasa penting ya sebuah indeks keluar Indonesia apa namanya ada di peringkat sekian dan ternyata aspeknya tadi sudah sudah diungkapkan detail oleh Bu Asmin Francisca itu begitu begitu apa ya begitu akurat lah katakan saja nah kawan-kawan kalau ada diantara teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin mengomentari apa yang didiskusikan disampaikan oleh ketiga narasumber tadi saya persilakan masih ada ada waktunya 15 menit silakan kawan-kawan kalau ada yang mau menanggapi kalau enggak saya dulu deh yang nanya lagi saya enggak tahu ini akan dijawab oleh Putri oleh Adit atau oleh Bu Asmin saya terus terang ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh apa namanya analogi yang disampaikan oleh Adit tadi mengenai kalau lah ini sebuah rapor kemudian apakah ini rapor kan gitu apakah apakah ada semacam ini apakah memungkinkan kalau rapor itu kan mengandung konsekuensi ya dia tidak naik kelas analogi yang sangat sederhana saya ingin membahas ini dari kacamata yang awam misalnya itu kalau rapor itu kan berarti dia enggak akan naik kelas kemudian itu konsekuensinya mungkin dia akan dimarahi oleh orang tuanya dan sebagainya nah apakah dengan rapor ini apakah ada sesuatu yang berdampak terhadap Indonesia dengan rapor ini mungkin yang lebih tepat Bu Asmin barangkali ya yang bisa Bu Asmin bisakah menjawab rasa penasaran saya dengan analogi yang awam ini Bu Asmin ada pertanyaan dari Youtube di ini dulu atau yang mau dijawab dulu pertanyaannya dari Kang Tri oke Youtube dia mau nanya langsung atau lewat teks lewat teks sudah ditulis sudah ditulis ya kalau gitu mendingan jawab dulu pertanyaan saya deh tanggap dulu oke boleh boleh gimana Bu Asmin kalau rapor kan punya konsekuensi kalau indeks global seperti ini ada gak sih dampaknya buat Indonesia selain ya potretnya jadi jelek gitu gimana Bu Asmin? iya sebenarnya sangat tergantung ya dari bagaimana Indonesia itu menganggap prinsip-prinsip yang dipegang oleh indeks ini penting menurut Indonesia Indonesia kan sebenarnya banyak katatan di dalam diskusi yang tadi sudah Mas Adik sebutkan tuh di dalam pertemuan-pertemuan global UN misalnya baik itu di New York di Geneva bahkan di Wina kalau drugs policy ini kan biasanya pertemuannya ada di Wina sementara kesehatan hak asasi manusia itu di Geneva New York itu biasanya untuk kelompok-kelompok perempuan anak yang khusus nah itu ada di New York nah untuk beberapa catatan yang di Geneva saja yang tadi disebutkan tentang hak asasi manusia biasanya gak banyak yang dilakukan kalau kita tidak dorong karena kan memang jadi pasif ya negara kita cukup pasif gitu melihat hal tentang catatan-catatan yang diberikan baik oleh negara ataupun oleh oral interventions dari berbagai masyarakat sipil di seluruh dunia ataupun catatan misalnya dari working group PBB itu sendiri namun mungkin ini menjadi catatan penting juga manakala pemerintah Indonesia misalnya ingin melakukan perdagangan atau bisnis ke Uni Eropa salah satunya sekarang sudah ada decree atau peraturan baru di Uni Eropa tentang human rights audit jadi Indonesia pada saat ingin melakukan transaksi bukan hanya dilihat bagaimana kapasitas finansial auditnya atau performance auditnya tetapi juga kepatuhan terhadap akazesi manusia yang menjadi menarik di dalam kepatuhan akazesi manusia oleh Uni Eropa adalah adanya indikator tentang perlindungan anak perempuan dan masyarakat ada nah mungkin yang relevan tadi perempuan perlindungan anak mereka juga melihat tentang legal capacity jadi kemampuan hukum negara untuk melindungi akazesi manusia kita bisa ambil beberapa poin yang ada di dalam indeks tersebut jadi memang indeks ini bisa kita gunakan dalam berbagai kacamata jangan dibiarkan satu saja lalu berhenti tapi bisa diambil poin-poin yang sangat penting itu pertama dan kedua catatan yang berikutnya adalah Indonesia selalu mengklaim kita ini dekrim padahal indeks ini sudah menjabarkan ada sekitar lima pertanyaan kalau memang Indonesia mau bilang mau mengaku sebagai negara yang melakukan dekriminalisasi jawab aja lima pertanyaan tersebut misalnya ada ada peraturan di dalam nasionalnya yang mengatur tentang dekriminalisasi baik de facto de euro apapun lah ya kalau gak ada nol terus berapa persen sih populasi penduduk kita yang berhasil gitu ya di data pakai data ya jangan kira-kira yang berhasil di data telah gitu dia dikriminalisasikan di divert gitu dari proses hukum ke proses rehabilitasi tentu sekali lagi tadi menganut saya sepakat dengan Mas Aditya prinsipnya adalah voluntarily based dan tentu harus diberikan layanan yang sama tanpa diskriminasi baik dia pengguna maupun dia pengedar dengan pengguna gitu ya kan aspek penggunaan kesehatan yang dilihat gitu terutama untuk mereka-mereka yang menggunakan untuk kepentingan sendiri gitu nah berapa persen sih gitu ini sebenarnya kalau pemerintah Indonesia sangat serius ingin mengkoreksi klaimnya untuk lebih konkret lima pertanyaan ini dijawab dan akhirnya bisa membuat satu roadmap gitu ya untuk ke depan berarti Indonesia butuh A, B, C, D itu mudah sekali untuk hukuman ini kan sifatnya seperti kayak sama lah ya sama seperti transparansi internasional mereka mengeluarkan indeks tentang korupsi juga masyarakat demokrasi internasional mereka mengeluarkan indeks tentang demokrasi di Indonesia catatan itu juga menjadi cikal bakal pada saat Indonesia melakukan hubungan luar negeri dan terakhir mungkin ini bisa juga digunakan oleh masyarakat sipil rumah camara dan kawan-kawan bisa melit ini menjadikan diskusi serius terhadap perwakilan-perwakilan negara-negara yang memang harus memperhatikan hal tersebut kita bisa melakukan audiens gitu ya dengan kementerian luar negeri karena memang mereka yang nanti pasti bakal ditanya-tanya nih soal indeks ini di Wina misalnya pada saat nanti pertemuan di bulan Maret sampai April di Wina karena indeks ini akan dibawa juga dalam bargain posisi CSO terhadap kebijakan-kebijakan seluruh nasional yang mengaku telah melakukan reformasi kebijakan narkotika saya yakin pengelola dari global index ini tidak akan diam kita sangat terbantu dan pemerintah juga harusnya melihat ini sebagai sisi yang positif ya bukan shaming naming tidak mempermalukan tidak juga menyebutkan nama tanpa data gitu ya ini adalah sebuah penelitian objektif yang bisa menjadi cermin yang baik buat pemerintah tanpa harus disclaimer bahwa ah itu kan negara Eropa yang bikin gitu ya ya pantas aja ya pantas negara Eropa nomor satu gitu ya kita ngasih ya kalau ngeles mulu nanti kita jadi mas-mas bajai repot juga ya itu dia Bu Asmin buruk muka cermin dibelah jadinya oke ya tapi ya tadi saya garis bawahi Bu Asmin tadi menyebutkan ya bisa jadi misalnya di dalam pertemuan tingkat global itu isu ini akan dibawa gitu ya Bu Asmin ya akan dibawa dan pemerintah Indonesia mau tidak mau akan harus menjawab ini harus menjawab ini itu yang poin saya jadi jangan sampai kemudian ya sayang juga ya indeks global yang sangat akurat valid dan kebenaran objektif seperti kata Bu Asmin tadi itu hanya menjadi katakan saja jadi catatan semata gitu bahkan jangan-jangan pemerintah kita gak tahu ada indeks global ini gitu loh tapi yang saya tahu sih dalam isu yang lain misalnya indeks hak asasi manusia demokratisasi dan sebagainya seperti yang Bu Asmin katakan itu kan biasanya sih yang saya pahami itu sering juga direspon oleh pemerintah pada akhirnya kan tentang itu meskipun ya kadang-kadang adalah misalnya yang yang apa defensif seperti itu oke oke Bu Asmin terima kasih banyak mas Prima tadi ada yang ada yang ini ya ada yang bertanya komentar lewat Youtube ya bisa ya pertanyaan mas Prima pertanyaan dari Youtube ini dari Kakak Samsu Budiman saya bacakan pertanyaannya pertanyaan buat Mbak Asmin Francisca menurut Mbak Asmin hal apa yang harus diperbaiki prioritas terkait kebijakan narkotika di Indonesia dan hal apa yang mesti ditingkatkan dalam hal layanan kesehatan untuk konsumen narkotika itu dari Kak Samsu Budiman yang teriak buat Mbak Asmin oke yang pertama jadi tadi apa yang harus ditingkatkan eh harus diperbaiki ya apa yang harus diperbaiki prioritas terkait kebijakan narkotika di Indonesia kemudian yang kedua hal apa yang mesti ditingkatkan dalam hal layanan kesehatan untuk konsumen narkotika layanan kesehatan oke apa aja sih yang harus ditingkatkan Bu Asmin ini pertanyaan yang sebetulnya umum tapi tapi penting kelihatannya tapi penting silahkan Bu Asmin untuk di ya saya mungkin konsentrasi yang pertama ya kalau layanan kesehatan tuh ada pakarnya nih dua yang lain masih tambahkan ya Mas ya ada Adit dan Putri ya silahkan ya kalau saya prioritasnya apa saya pikir dua hal pertama adalah memastikan kebijakan kita polisi kita itu punya kiblat gitu punya arah gitu ya tidak tidak kayak kayaknya asik yang A kayaknya asik B gitu oh negara sana lagi C gitu ya enggak gitu kebijakan yang sangat baik itu tadi harus berbasiskan bukti dan saintifik melihat data sebagai sesuatu yang objektif bukan karena kepemilikan siapa yang membuat data gitu ya tetapi untuk apa data tersebut dan kebijakan tersebut di banyak negara salah satunya di indeks ini sebenarnya dia punya satu kluster khusus mengenai dekriminalisasi regulasi enggak ditanya kriminalisasi apalagi ya depenalisasi enggak ditanya sebagai salah satu alternatif kebijakan sebenarnya di dalam narkotika global nah ini khusus hanya dekriminalisasi jadi kalau memang Indonesia mau serius bicara soal dekriminalisasi ya serius juga merespon tentang apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi minimal lima indikator dekriminalisasi tadi yang sudah ada di indeks ini nah kalau sudah jelas oh kebijakan kita mau ke dekrim maka hal yang kedua adalah reform undang-undangnya karena undang-undang kita memang enggak bisa tidak applicable gitu ya tidak bisa coherence dengan kebijakan dekriminalisasi kenapa? karena tadi masih ada ambigo antara pemilik dan pengguna padahal di negara lain yang namanya pemilik dan pengguna untuk kepentingan sendiri ya itu otomatis harus di-diver walaupun misalnya tes urinnya itu positif atau negatif itu enggak jadi indikator orang ini harus dihukum sepanjang tadi ada gramasi atau memang diketahui bahwa itu adalah dia menjual untuk menperoleh dana bagi dirinya sendiri gitu artinya kan kita tahu ya menggunakan narkotika dia juga harus juga membeli narkotika nah ini di banyak negara membeli narkotika untuk golongan untuk jenis tertentu ataupun gramasi tertentu bagi dirinya itu tidak dikenakan kan sih gitu di kita jelas absolutely pasti masuk ke dalam pasal 111 112 sampai 111 jadi memang reformasi kebijakan narkotika kita terakhir untuk dekrim itu kan membutuhkan layanan kesehatan yang komprehensif ya tidak bisa cuman rehab apa-apa rehab terserah rehab pokoknya rehab nah ini juga harus segera direview pasal tentang apa tuh pasal 6 7 dan 8 dalam undang-undang narkotika tentang riset dan juga riset untuk terutama untuk golongan 1 2 dan juga tentang penggunaan narkotika bagi layanan kesehatan karena yang sering kena itu layanan kesehatan tersebut yang kena pidana juga kita tahu beberapa kasus ya seseorang menggunakan narkotika diolah narkotikanya untuk kepentingan kesehatan istrinya atau dirinya atau keluarganya itu kena nah model-model seperti ini nggak mungkin bisa dilakukan pada saat kita mengaku kita adalah negara dekrim jadi pertama kita harus tahu orientasinya kemana kedua reform kebijakan yang menghambat policy tersebut itu mungkin pertanyaan nomor 1 yang saya bisa jawab ya oke baik terima kasih dan itu semua evidence-based ya jangan asumsi-asumsi jangan kalau orang sudah bilang jangan cek cenah cek cenah gitu kan oke Bu Asmin menarik ya tapi sebelum-sebelum nanti Mbak Putri dan Mas Adit merespon pertanyaan kedua itu tadi Anda katakan kan policy kita harus punya kiblat harus punya kiblat apakah dibalik itu intrinsik kita nggak punya kiblat sebetulnya kiblat kita adalah siapa yang sedang ngomong pada saat hari narkotika internasional nasional sebenarnya udah mau arah ke sana gitu ya tapi ini tadi tantangan kita tuh policy itu bukan keluar dari preferensi individu pejabat seringkali kan pejabat pejabat yang saat itu menjabat dia punya preferensi terhadap kebijakannya nah dia milih itu nanti ganti pejabat ganti lagi preferensinya sementara yang namanya jadi kiblat yang namanya jadi arah itu nggak boleh berganti pada saat preferensi pejabat seseorang yang sedang menjabat itu maunya apa gitu ya policy itu harus dibangun tadi berdasarkan bukti bukan preferensi kedua berbasiskan data bukan kira-kira cenah-cenah tadi jadi nggak mungkin itu dilakukan pada saat dia atau seseorang tersebut punya preferensi tapi negara kita pemerintah preferensinya apa dan mampunya apa nah indeks ini sebenarnya memberikan informasi tentang kontekstualitas jadi konteks negara kita tuh kayak apa sih tadi mas Adit bilang bisa nggak kita kayak Portugal belum tentu walaupun kita belajar tentang rehabilitasi dan dekriminalisasi dari Portugal berboyong ke sana kita juga belajar tentang atratif pemidanaan yang tadi disebutkan oleh mas Adit soal fine soal apa tuh namanya denda Australia kan menggunakan itu ya sanksinya adalah sanksi denda nah betul ada mahal banget gitu ada masyarakat yang miskin nggak bisa akses nah kita mau seperti apa itu kan harus digali ya dari pengalaman-pengalaman dari konteks negara no size fit for all memang justru disitu uniknya kita mau nggak membedah itu secara objektif sehingga kita menemukan konteks Indonesia tentang dekriminalisasi itu seperti apa ya mungkin berbeda dari banyak negara dan nggak apa-apa sasah aja sasah aja ya oke sebagai negara yang berdaulat boleh dong gitu kan ya oke nyambung bentar nyambung bentar buah ini nih Pak Ardani di kolom chat itu bilang dorongan dari masyarakat CPO-nya juga sangat diperlukan dalam konteks ini Bu Asmin itu akademisi saya percaya betul banyak mengkaji soal ini melakukan kajian-kajian soal ini apa sih yang paling mungkin dan sangat realistis dilakukan oleh kelompok masyarakat kalau tadi kan kita barusan bergunjing tentang pemerintah ya pembuat kebijakan tapi apa yang bisa dilakukan oleh kelangan masyarakat gunakan indeks ini dalam melakukan advokasi oke karena minimal indeks ini berbasiskan data gitu ya gak asumsi bukan kira-kira dan juga kedua kita juga harus menantang diri untuk membuat riset yang serius juga gitu yang bisa mengukur diri sendiri dulu boleh menggunakan rumus yang mereka gunakan boleh juga kita mencari konteks yang kita mau fokus kemana gitu jadi memang masyarakat sipil bersama dengan akademisi memang harus duduk bersama untuk memulai mereform pola-pola pembuatan kebijakan kita yang tidak berbasiskan bukti karena kan selama ini itu tadi ya preferensi preferensi ya individual apa ya yang sedang berkuasa punya preferensi tertentu gitu kan dan itu tidak objektif biasanya kan terkata iya betul walaupun memang ada juga preferensi yang bagus gitu cuman kalau memang kasih contoh yang bagus misalnya ya sekarang setahu saya badan narkotika 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 nasional itu membuat satu indeks tentang apa tuh layanan rehabilitasi oke karena memang beban APBD untuk layanan rehabilitasi kan sekarang dipegang oleh BNN nah pemerintah kita itu sekarang dengan melalui tentu Bapak Penas ya pada saat ingin request dana tahun depan dia harus menunjukkan berapa poinmu bagus gak kayak apa nah ini kan sebenarnya bagus sekali ya positif ya ya betul positif jadi kita bisa kok gunakan juga apa mulai menggunakan pendekatan berbasis bukti ini karena pemerintah mau gak mau gak bisa nolak untuk pendekatan-pendekatan yang berbasis bukti karena itu sekarang jadi tuntutan dari Bapak Penas pada saat mereka melakukan perencanaan keuangan dan program di tahun-tahun mendatang nah posisinya adalah kadang-kadang kita gak dilibatin jadi kita gak tahu gitu ya nah ini mungkin kita perlu lah menggandeng pemberi layanan ya termasuk aparat perintah hukum untuk bareng-bareng gitu meng-create satu desain policy yang memang untuk semua badan itu bisa dilakukan karena memang polisi kadang-kadang saya kan gak ngerti soal narkotika ya kalau gak ngerti jangan nangkep ya tapi saya gak ngerti soal narkotika terus rehatnya gimana gitu ya kita memang masih lelah nih masyarakat sipil tapi gak apa-apa memang itulah tugas kita selalu menjadi penopang gitu ya bagi instasi pemerintah yang mungkin saat ini belum mampu atau belum mau gitu oke oke loud and clear terima kasih banyak Bu Asmin oke Mbak Putri atau Aditya Taslim bisa bantu jawab untuk pertanyaan tadi dari Youtube dalam soal layanan kesehatan terutama buat konsumen narkotika apa sih yang yang harus jadi prioritas yang bisa diperbaiki dari situ Mbak Putri mungkin ya silahkan disini jelas ya kita punya nilainya tuh nol ya sejauh mana kebijakan negara memprioritaskan ambil raksun tuh nol ya jadi apa yang harus biarkan gak nol banget gitu loh kalau dibilang berdasarkan bukti ya evidence based gitu jadi ini semoga menjadi perhatian akhirnya ada atensi dari negara kita gitu bahwa sini punya kebutuhan loh kita punya kebutuhan tentang layanan hand reduction di Indonesia gitu jadi terpenuhinya kembali hak-hak sehat kemudian ya pastinya ada layanan itu semoga menjadi perhatian dan terlaksana dan terwujud jadi layanan hand reduction ini benar-benar terwujud di Indonesia gitu jadi ada dan mudah diakses oleh teman-teman ini karena contoh ya contoh yang ada di lapangan ketika teman-teman mau akses jarum sutik gitu ini mereka diminta KTP ini menjadi teman-teman takut juga nih ketika gue akses layanan tapi gue menjadi TO juga gitu ini yang layanannya mungkin udah ada tapi minim tapi juga beresiko juga jadi akhirnya teman-teman untuk aksesnya juga ragu ke situ jadi ya kita berharapnya dengan adanya ini negara punya perhatian kemudian memujudkan adanya layanan hand reduction di Indonesia mulainya dari mana sih? kenapa? mulainya dari mana sih? mulainya dari mana di bawahnya ini nanyanya bikin pusing ya Mbak Tri kita tinggal lagi Mbak Tri boleh dong karena penasaran itu di bawahnya ada hand reduction funding ya dan itu juga kecil kayaknya cuma satu itu kayaknya mau dikasih 0 nggak enak gitu ya itu yang nggak enak perasaan-perasaan seperti itu itu yang nggak objektif itu yang tidak berdasarkan bukti ya oke putri terima kasih banyak aditya taslim oke kalau tidak ada lagi mungkin taslim bisa menambahkan atau memberikan yang lain mungkin saya nambahin aja benar yang kata putri tadi udah benar gitu bahwa kita bahkan program untuk hand reduction aja bukan hanya di Indonesia investasi untuk program hand reduction di dunia ini sangat sangat kecil dan gap dari angka kebutuhan itu sangat besar lebih dari 90% kekurangan dananya itu dan di program-program HIV terutama seperti tadi saya bilang ketika perspektifnya perspektif yang terlalu mengkedepankan patologi atau biomedis hampir rata-rata negara-negara yang tadinya prevalensi HIV-nya tinggi dari jarum suntik ini udah cukup stabil sekarang sehingga konsekuensinya adalah funding ini semakin berkurang dan tidak tidak banyak negara-negara yang menyediakan pendanaan dari APBN-nya sendiri untuk program hand reduction jadi itu satu masalah pendanaan tapi masalah masalah program layanan kesehatan hand reduction dan pendanaan ini juga mungkin akan sangat sulit untuk bisa didorong untuk bisa direalisasikan kalau tidak ada perubahan kebijakan jadi mau gak mau ini semua harus berjalan paralel mungkin ada banyak respon-respon yang bisa dilakukan oleh komunitas selama kita masih ada pendanaan dari donor itu masih memungkinkan tapi kita juga perlu tahu bahwa donor tidak akan selamanya ada di sini global fund tidak akan selamanya memberikan dana pada Indonesia sama juga dengan PEPFAR karena hand reduction ini kan saat ini dari dua donor ini tidak ada donor lain yang menyediakan dana untuk hand reduction apalagi untuk penyediaan layanan namun di luar hal itu juga ada hal-hal yang mungkin praktis dan taktis kayak masalah BPJS tadi Bu Asmin menyinggung masalah Naloxone Naloxone tidak ada programnya tapi saya gak tahu ya karena tidak pernah ada yang melakukan assessment juga tapi logikanya Naloxone seharusnya di IGD ada kali ya tapi kan kalau misalkan kebijakannya tidak dirubah siapa sih yang mau datang bawa teman yang OD ke IGD karena semua takut dilaporin atau gak ada biaya karena kan kalau kita ngomong ini OD karena aku tahu misalkannya mau pakai BPJS pasti gak akan di cover yang ada juga tersandung pasal tertentu kan itu kan yang ada juga di penjara iya dan masalah ini ini cukup serius ya sebenarnya banyak yang membutuhkan dan OD kan tidak hanya OD putau saja ada yang OD obat antidepresi ada yang OD tramadol ada yang OD macem-macem dan rata-rata semuanya menghindari layanan kesehatan dan sayangnya tidak sedikit yang berujung pada kematian yang sebenarnya kematian yang bisa dicegah loh ini kematian yang bisa dicegah lalu tadi terkait masalah diversi dan dekriminalisasi yang dikanut oleh Indonesia masalah rehabilitasi kita juga sekarang ini cukup harus hati-hati ya ketika fenomena yang terjadi adalah mengalihkan semua yang tertangkap ke rehabilitasi tidak terlepas apapun tidak terlepas dia sebenarnya butuh rehabilitasi atau tidak dan tidak sedikit juga yang mengalami pemerasan di sini pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak rehabilitasi tersebut nah semakin maraknya makin banyaknya rehabilitasi ini perlu juga kita awasi harus ada yang memonitor karena kita tidak punya standar standarnya seperti apa pengawasannya ada dari siapa ini kan masih jadi kebingungan kemarin saya baru diskusi sama teman-teman di Bogor sama di Jakarta juga yang punya mandat mengawasi rehabilitasi ini siapa tidak jelas kan Kementerian Sosial atau BNN ini masih belum jelas itu seharusnya peran pemerintah dalam pengawasannya itu harus ada siapa yang punya perannya mandatnya ada di siapa sehingga kita bisa masyarakat sipil bisa lebih mudah untuk mengawasi dan seharusnya kalau ada mandat pengawasan itu harus bisa ada data yang bisa kita ambil saat ini kita tidak punya datanya datanya masih serampangan banget data yang dikumpulkan oleh teman-teman komunitas dan seringkali ketika mereka mau mengambil data juga tidak dikasih jangan sampai nantinya target yang 10% dekriminalisasi pemilikan kecil ini ditranslatkannya diterjemahkannya ke dalam diversi untuk rehab ini tapi tanpa ada badan pemerintah yang punya mandat untuk mengawasi dan kita juga tidak punya data yang jelas dan pemerasan tetap terjadi kekerasan tetap terjadi bahkan sampai kematian oke oke ya kawan-kawan terima kasih banyak saya ya gak kerasa ya saya sih sebetulnya masih pengen terus ngobrol gitu kalau gak dibatasi waktu hidup 24 jam ya Bu Asmin Mbak Putri Mas Adit dan 1 jam itu 60 menit kita selalu dibatasi dengan waktu hidup kita kan jadi apa boleh buat kita akan akhiri dulu tapi saya tahu sih ada banyak rasa penasaran sebetulnya dari apa namanya dari paparan-paparan tadi ada juga di kolom chat acil itu bilang politik pembiayaan akan selalu berbanding lurus dengan bagaimana negara melihat permasalahan ini kata dia tapi gak tahu kenapa acil kok gak dia gak langsung ngomong aja disini ya gitu nulis di chat terus teks terus gitu pemalu kali selama konsumen masih dilihat sebagai kriminal maka akan sulit untuk meningkatkan pembiayaan dari negara itu pendapatnya oke dan mungkin itu bisa kita amini ya kalau mau objektif karena memang selama ini itu yang terjadi baik Ibu Asmin Mbak Putri Mas Adit dan Mas Prima Mas Arda ada Mas Andy Mulia disini saya lihat ada Gini Afriani ada Patri Handoyo terima kasih banyak tapi jangan khawatir ini kan akan terdokumentasikan juga di Youtube jadi kapanpun ya kita hidup sekali lagi diberkati dengan teknologi sehat hari ini ya kita bisa melihat lagi apa yang menjadi diskusi kita kapanpun karena ini ada di Youtube di Kanal Indonesia Tanpa Stigma kawan-kawan terima kasih banyak saya akan mengakhiri diskusi ini dengan ya saya tercengang juga ya tadi kaget sendiri sewaktu misalnya ada paparan dari Ibu Asmin baru saya tersadarkan kembali bahwa ya betul kita negara ini negara tempat saya tinggal ini Indonesia namanya itu kan rajin meratifikasi konvensi dan hak asasi manusia tapi kok dalam indeks ini secara umum kita begini ada banyak inkonsistensi kalau kita lihat dari kajian-kajiannya ada banyak inkonsistensi yang terjadi kebijakan ada tapi implementasinya seperti apa bahkan kebijakan pun sewaktu misalnya lahir ada kebijakan memberikan ruang pada seolah-olah itu dekriminalisasi tapi hanya diartikan bahkan di seolah-olah apa disuarakan terus bahwa itu adalah hanya rehab padahal ada banyak pilihan-pilihan lain jadi kawan-kawan ini rumit memang saya tahu tidak akan mungkin kita bisa menjawab ini semua dalam waktu webinar satu jam setengah ini semoga ini jadi bahan awal kita untuk mulai terus menggaungkan isu ini karena sekali lagi sebuah data itu sangat penting untuk sebuah argumentasi itu yang saya yakini jadi data yang objektif seperti ini itu pasti akan berdaya guna pasti akan sangat bermanfaat terutama untuk teman-teman masyarakat komunitas masyarakat sipil ya saat mengadvokasi saat memainstreamingkan isu dan sebagainya semoga tidak ini ya ada mitos Sisypus pernah dengar gak teman-teman mitos Sisypus di Albert Camus itu dia bikin satu tokoh sosok dalam novelnya itu Sisypus itu kan dihukum Dewa ini dihukum karena kesalahannya jadi dia harus membawa terus batu ke sebuah bukit kan kemudian digelindingkan lagi kemudian dia harus tugasnya itu seumur hidupnya akan begitu terus jadi ini jadi simbol kesiasiaan semoga semoga apa indeks global kemudian diskusi-diskusi macam ini tidak menjadi hal yang sia-sia seperti itu terus seperti Sisypus gitu kan oke ada semangat ada optimisme yang disampaikan oleh Bu Asmin tadi bisa kalau kita melakukan sesuatu yang yang bisa meningkatkan apa poin kita dalam scoring ini gitu Bu Asmin Ibu Putri Mas Adit terima kasih banyak untuk diskusinya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya atau kekurangan dalam memandu diskusi ini saya pamit ya kita pamit ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah meluangkan mata telinga dan pikirannya untuk sesi diskusi ini terima kasih juga untuk teman-teman yang nonton di Youtube Kang ya untuk teman-teman yang di Youtube juga terima kasih banyak silahkan Anda bisa berkomentar di sana ada kolom untuk komentar juga terima kasih terima kasih banyak sehat-sehat sehat-sehat semua ya terima kasih semuanya ya terima kasih